Hai Assalamualaikum Sarat Nantika Untuk Jimaters Jangan lupa subscribe Like dan komen di channel youtube Jimat Radio Istana FM Dan pokoknya Share di sosmed kalian semuanya Salam Jimaters Salam Satu Misteri Kembali Tim Jimat punya cerita Dengan judul Misteri Kematian Ratmi Bagian yang kelima Ditulis dan diceritakan oleh Indukrin Dan dengan pembawa cerita Kibanu Asmoro Kibanu Asmoro Selalu dihantui oleh perempuan Yang menggunakan Das terkembang-kembang Hingga tentunya Membuat para petugas Dari pasar malam Selalu ketakutan setiap malam Beralih Beralih ke cerita lain Rambut Rambut kusut Seperti tidak terurus Dan ekspresi wajahnya Seperti orang linglung Dia sedang dipeluk ibunya Yang sedari tadi menangis Tak henti-henti Polisi yang datang pun Tampak bingung Dengan suasana Yang tiba-tiba Menjadi haru Tapi kecanggungan itu Tak berlangsung lama Ketika Pak Lurah yang hadir disana Langsung bertanya Mengenai duduk perkaranya Kami menemukannya di Hotel Melati Pak Di Kabupaten Itu berkat laporan petugas hotel Kepada polisi Katanya ada seorang pelanggan Yang telah habis masa waktunya Tapi tidak mau keluar Dan pas anggota kami Mengecek kesana Ternyata warga bapak Yang dilaporkan hilang itu Nah petugas hotel tersebut Mencoba mengusirinya Namun Dewi malah mengamuk Dia memantingkan benda-benda Ke si petugas hotel Kata Pak Polisi Katanya si petugas hotel Malah mengira bahwa Teh Dewi adalah orang gila Dan sepertinya Bila saya melihat keadaan Dia memang sudah benar-benar Tidak normal Pandangannya kosong Bahkan ia tidak peduli Pada ibunya yang sejak datang Terus menangisinya Dia bisa sedikit tenang Setelah beberapa orang polisi Mencoba menenangkannya Karena takut Dewi bertindak brutal Maka terpaksa Dia harus dilumpuhkan Dengan obat pisu Katanya Dia masih dalam keadaan Setengah sadar Pak Lurah Sepertinya warga bapak ini Saya sarankan untuk dibawa Ke rumah sakit saja Untuk dicek Kok bisa kecilannya Sore itu berakhir Pak polisi kembali pulang Rumah Dewi masih ramai Dengan tetangga yang datang Malam hari beberapa pria Ditugaskan Pak Lurah Untuk menjaga Dewi Di depan rumahnya Walaupun para bapak-bapak ini Sempat menolak Suara keriwan dan musik Dandu dari kejauhan Masih terdengar Namun warga Tegal Sari Tidak ada yang berani Lagi keluar rumah Entah apakah malam itu Pasar malam digunjungi Orang-orang Atau malah sepi Sama sekali Saya diam di rumah Bersama ibu Karena bapak ikut Menjaga di depan rumah Dewi Bersama Pak Lurah Dan bapak-bapak yang lainnya Waktu menunjukkan jam 9 malam Saya masih duduk di ruang tengah Menyalakan TV Sementara ibu mungkin sudah tertidur pulas di kamarnya Tiba-tiba dari arah luar Terdengar suara langkah kaki Persis di depan pagar rumah saya Saya langsung mengencirkan volume TV Suara langkah itu kini semakin terdengar jelas Dari balik gorden saya mengintip Untuk pertama kalinya sosok yang selama ini selalu dibicarakan orang-orang itu Saya lihat dengan mata kepala sendiri Tubuh saya menggigil Bulu kuduk saya merinding Sosok itu berjalan lewat di depan rumah Entah kemana tujuannya Seperti hilang arah arwah itu Mungkin berkeliaran dari rumah ke rumah Bahkan untuk pulang ke akhirat saja dia begitu susah Mungkinkah Tuhan tidak menerimanya Karena dia mati dengan cara gantung diri Mungkinkah Tuhan tidak menerimanya Sekali ada kesempatan dan bila ibu atau tetangganya mencoba menghalangi Maka dia akan bertingkah seperti orang kesetanan Dia tak segan berteriak sambil melimparkan batu-batu besar pada orang yang mencoba menghalangi jalannya Namun warga selalu berhasil menggagalkan rencana kaburnya itu Ketika sudah sadar Bah tidak kasihan memperlakukan Dewi seperti itu ya Biasanya tetangga-tetangga sami bertanya Yang datang untuk menjengguknya Orang-orang kampung Tegal Sari kini menganggap bahwa teh Dewi sudah menjadi gila Sudah beberapa kali didatangkan orang pintar maupun ustadz untuk menyembuhkan Dewi Namun tidak ada yang berhasil satu pun Bapak saya pernah mengusulkan agar teh Dewi dibawa ke rumah sakit saja Namun apa dikata biayanya mungkin lebih mahal daripada jasa paranormal Di kampung pelosok seperti kami fasilitas tenaga medis itu terbatas Puskesmas saja yang harusnya jadi pusat kesehatan masyarakat Hanya beroperasi sebulan sekali Itu pun dipakai untuk imunisasi anak kecil saja Kalau ada orang yang sakit biasanya diupati dengan cara-cara tradisional saja Atau dibawa ke paranormal Tapi Kalau sudah sangat parah atau bisa dibilang sekarat barulah dibawa ke rumah sakit Yang letaknya berada di kabupaten Apalagi ini seseorang yang ternak penyakit tidak jelas Biasanya orang kampung langsung mendiktenya bahwa dia sudah gila Pernah kata Ustadz Ridwan yang orang kota itu Karena belakangan sering datang ke rumah Pak Lora dan rumah saya untuk bertemu Bapak Sebaiknya Dewi dibawa ke pesekiatra saja Waktu itu Bapak malah bingung apa pesekiatra itu Atau itu hanya semacam dukun sakti yang berasal dari kota atau bagaimana Malam itu ketika saya datang ke pasar malam Tidak terlalu banyak orang yang datang ke sana Orang-orang yang datang biasanya cuma dari kampung luar saja Kata salah satu penjaga Wahana Biasanya jam 9 malam pasar sudah dalam keadaan sepi Paling tinggal hanya 1-2 orang saja yang berseriweran Muka-muka putus asatria jelas dari para pedagang yang duduk terdiam Karena tidak ada pelanggan Sedangkan bos yang membawai para karyawan Wahana Katanya lebih sering terdengar uring-uringan Ya kalau begini terus bisa rugi bos saya Nah kalau bos saya rugi ujungnya saya dipecat juga Ucap penjaga Wahana itu kepada Bapak saya Biasanya paling jelek pasar malam mulai sepi Kalau sudah 3 minggu berjalan Nah ini baru beberapa hari kok sudah jarang orang-orang yang datang Ini gara-gara isu hantu itu Pak Lanjut penjaga Wahana itu Memangnya kamu lihat sendiri hantu itu Seumur hidup saya saya tidak pernah melihat yang namanya hantu Dan saya juga tidak percaya dengan hantu Pak Tapi teman saya yang juga Wahana biang lala disana dia melihatnya Dan parahnya lagi dia cerita ke semua orang Makanya isu itu cepat menyebar Si penjaga Wahana menjawab pertanyaan Bapak saya Memang kenapa rombongan pasar malam bisa sampai ke kampung terpencil seperti ini Saya tak tahu Pak Bapak saya yang memutuskan kita mau buka lapak di mana Nah kita sebagai karyawan hanya manut saja yang penting kan dibayar Jadi kamu tidak tahu kejadian yang menimpa kampung ini Kejadian apa Pak Lalu Bapak saya mengajak saya pulang Tanpa menjawab pertanyaan si penjaga Wahana Dari raut wajahnya masih tersirat rasa penasaran Masih ingat Bulastri si tukang kredit yang sering dihantui oleh teh Radmi Papan bertuliskan rumah ini dijual Yang terpasang di depan rumahnya belum menghasilkan apa-apa sampai sekarang Akibatnya dia tak bisa pindah rumah cepat-cepat Memang dia sempat pergi ke rumah orang tuanya Tapi seminggu berlalu dia kembali pulang Uang yang mengendap jadi alasannya Dia tidak bisa begitu saja meninggalkan bisnis yang sudah dirintisnya selama ini Katanya beberapa hari yang lalu saat Bulastri baru pulang dari kampung sebelah Untuk mengantarkan barang pesanan konsumennya Dia pulang malam Sekitar jam 8 malam diantar tukang ojek Karena jalan menuju ke rumahnya harus melewati beberapa petak sawah Dan jalanan kecil yang diapit kebun-kebun warga Maka si tukang ojek tak bisa mengantarnya Sampai ke depan rumah Kadan kampung sudah sepi waktu itu Tak ada seorang pun yang terlihat Kecuali bunyi riuh samar-samar alunan musik dandut Yang berasal dari pasar malam Sejak terakhir kali dihantui sosok arwah perempuan di kamarnya Dia belum lagi terkena teror Tapi tetap saja rasa trauma itu ada Setelah membayar si tukang ojek Bulastri berjalan melewati pematang sawah Suara kodok terdengar saling bersautan dengan suara jangkrik Langit sangat gelap kulita Suara gemuruh petir beberapa kali terdengar Tetes-tetes air hujan mulai keluar Ketika berjalan Bulastri selalu menengok ke arah belakang Alasannya jelas karena dia sedang merasa ketakutan Dan layaknya orang ketakutan Dia selalu bertindak waspada Mengecek ke belakang untuk memastikan bahwa tidak ada orang ataupun hantu Yang sedang berusaha mengikutinya Namun ketika dia menengok ke belakang entah untuk beberapa kalinya Dia melihat cahaya di atas langit Cahaya yang awalnya hanya berupa titik Makin lama makin terlihat jelas berjalan karanya Setelah dekat Bulastri baru bisa melihatnya dengan jelas Cahaya itu adalah bola api yang berekor Terbang di atas langit dan melewati kepalanya Bulastri sempat heran Awalnya dia mengira bahwa itu sebuah meteor yang jatuh dari atas langit Bola api itu terbang menuju perkampungan Dan terlihat jatuh ke bawah Tapi tidak ada ledakan yang terjadi Bola api itu seperti lenyap Entah terjatuh ke tanah atau menimpa rumah warga Seketika itu langsung Bulastri ketakutan Dia mulai mempercepat langkahnya Dia ingin segera sampai ke rumah Dia khawatir dengan anaknya yang sedari tadi sore dititipkan ke tetangganya Begitulah cerita yang diucapkan kepada ibu oleh Bulastri saat selesai acara pengajian Aku mendengarnya ketika ibu berbincang dengan bapak Cerita bola api berekor itu tampaknya semakin melewas Apalagi ada orang yang membenarkan peristiwa yang dilihat Bulastri Bang Burhan yang malam itu kebagian tugas untuk berjaga di depan rumah teh Dewi Bersama pemuda lainnya melihat peristiwa bola api itu juga Bentuknya seperti buah kelapa yang dibakar Tapi ini ada ekornya Dia melayang-layang di atas atap rumah Pegas Bang Burhan ketika bapak bertanya Tapi itu tidak mungkin meteor saatnya benda itu melayang Ucap pemuda lain meyakinkan Bang Burhan mencoba mengikuti bola api per ekor itu Hingga akhirnya benda aneh itu melayang-layang di atas rumah Bang Ratmo Setelah diam begitu lama pula api itu seperti masuk ke dalam rumah menembus atap Saya kira bakal terjadi ledakan Tapi tampaknya rumah Bang Ratmo baik-baik saja Saya sempat mau mengetuk rumah Bang Ratmo untuk memastikan bahwa dia baik-baik saja Tapi tidak jadi Lanjut Bang Burhan Pak Lurah dan Bapak sempat bingung menanggapi isu bola api per ekor ini Mana mungkin bulas teridang Bang Burhan itu berbohong Karena cerita yang mereka sampaikan berdua hampir memiliki kesamaan Dalam mendeskripsikan ciri-ciri fisik benda aneh itu Belum meredah cerita teror hantu Tehrami Yang kemudian disusul penampakan benda misterius yang sempat teriak di kampung Tegal Sari Peristiwa aneh kembali terjadi Kampung ini seperti dikutuk Peristiwa mengerikan datang silih berkanti Saya yang waktu itu ikut sholat subuh bersamaah bersama Bapak sempat kaget Melihat kedatangan seorang petugas pasar malam Dengan nafas yang masih tersengal-sengal karena berlari untuk menemui warga datang ke musola Semua warga mencoba menyuruhnya untuk duduk dan mengatur nafasnya terlebih dahulu Itu, itu tuh, itu tuh Bapak, ada orang, orang mati Ya, mati, mati Ucap petugas pasar malam Semua bapak-bapak yang hadir di masjid tampak kebingungan Ada orang mati gantung diri di pasar malam Ucap petugas pasar malam dengan setengah berteriak Sontak semua orang yang dimusola kaget Cepetan kasih tahu Pak Lurah, ayo cepetan Langit masih terlihat gelap Namun suara kodok ayam sudah terdengar Suasana pagi hari yang biasanya menyejukkan dan menenteramkan Berubah menjadi mengerikan Bapak-bapak langsung berlingsatan Buru-buru mengikuti si petugas pasar malam menuju tempat kejadian Kita lihat yuk ke sana Ajak teman saya Jangan, lagian kita harus berangkat sekolah nanti siang aja kita lihat Lah, kalau siang mayatnya sudah dikuburkan dong Mana bisa kita lihat Memang kamu tahu rasanya melihat mayat tergantung itu bagaimana? Dia langsung terdiam Mungkin sedang membayangkan Tiba-tiba tubuhnya bergetar merinding Dan kami berdua langsung pulang dengan rasa penasaran Siapa mayat yang tergantung itu? Sosok mayat itu tergantung persis di depan gerbang pintu masuk pasar malam Talinya terikat pada besi yang menjadi penyangga papan ucapan selamat datang Mengenakan kebaya dengan bawaan kain badik samping yang terlihat masih baru Rambut putihnya terikat karet Namun kontras dengan tampilannya yang rapi Wajahnya justru tidak menampilkan demikian Matanya melotot sempurna Lidahnya terjulur keluar dengan wajah tampak membiru dan dihiasi urat-urat kecil Begitulah penggambaran bapak tentang sosok mayat yang mati pagi tadi Tegal Sari kembali berduka hari ini Penduduknya kembali berpulang ke alam bakar Pukulan sangat keras yang harus kami terima Karena belum genap sebulan sudah dua orang mati dengan cara mengenaskan Apakah kampung ini telah dikutuk? Begitulah anggapan para tetua desa yang masih percaya dengan hal-hal mistis Apakah warga kampung ini sedang dilanda depresi? Begitulah yang Ustadz Ridwan ucapkan sebagai orang kota yang lebih terpelajar Saya yang hampir setiap hari menyantap buku-buku di perpustakaan sekolah pun Lebih setuju dengan ucapan Ustadz Ridwan Tapi tidak bisa seutuhnya percaya Mau tidak mau masa kecil saya yang banyak dipengaruhi hal-hal mistis Kadang meruntuhkan logika yang coba saya bangun Luka warga yang belum sembuh benar dengan ketakutan-ketakutan yang mereka terima Kini luka itu semakin lebar Bahkan warga yang mulai kelisah hidupnya kembali tak tenang ketika menjelang malam Tapi malam itu selepas upacara penguburan Keadaan kampung benar-benar sepi Tidak ada suara samar-samar musik dangdut lagi dari pasar malam Selepas acara tahlilan warga tak berani lagi keluar rumah Sunyi, sepi Yang terdengar hanya suara jangkrik di atas pepohonan Sesekali terdengar suara riuh dari daan pohon Yang saling bergesekan karena tertiup angin kencang Kemudian saya menutup jendela kamar Sehingga suara-suara itu tak lagi terdengar Saya baru tahu perial pasar malam yang tiba-tiba datang itu ternyata ulah Pak Lora Bapak menceritakannya kepada ibu Dan diam-diam saya mendengarkannya dari kamar sambil ngemil keripik singkong Melihat warga yang semakin kelisah dengan halal aneh yang selama ini Menjadi beban tersendiri untuk Pak Lora Dia tak mau warganya hidup terus-menerus dalam ketakutan Dengan misi yang mulai untuk membahagiakan kembali warganya Pak Lora datang ke kantor kecamatan Di sana ia mempunyai seorang kenalan yang dimintai tolong untuk mencarikan kontak pemilik Atau pemilik pasar malam Yang biasanya hampir 3 bulan atau 6 bulan sekali Selalu hadir di alun-alun kecamatan Walaupun setelah bertemu dengan sang pemilik Pak Lora memiliki kesulitan dalam hal bekerja sama Mengingat Tegal Sari hanya sebuah kampung terpencil yang jauh dari keramean Menurut sang pemilik uang yang dihasilkan tidak akan sebanding dengan modal yang ia keluarkan Pertemuan itu berjalan alot Yang akhirnya membuahkan hasil yang tidak mengenakan Untuk Pak Lora Karena biaya akomodasi atau lebih tepatnya uang bensin semuanya Ditanggung oleh Pak Lora Walaupun Pak Lora ini bukan orang kaya Tapi tabungannya cukup untuk melakukan hal itu Maka hadirlah pasar malam yang membuat warga desa termasuk saya kaget waktu itu Karena tidak seperti biasanya kampung kami kedatangan rombongan pasar malam Walaupun rencana itu gagal Karena kemerian hanya berjalan beberapa hari saja Setelah itu warga kembali mengurung diri setiap malam Setelah garis polisi kembali dicopot pasar malam kembali beroperasi Mau tidak mau sang pemilik harus tetap membukanya demi mengembalikan modal Yang telah dikeluarkan untuk menggerakkan wahana-wahananya Tapi tetap saja Walaupun musik diputar keras-keras warga lokal tidak ada yang datang Kecuali mungkin beberapa warga dari kampung luar yang masih penasaran Sedangkan warga Tegal Sari lebih memilih berdiam diri di rumah Malam itu saya datang ke pasar malam Menemani bapak untuk mencari hiburan Terlalu suntuk berdiam diri terus di rumah Sekalian mau bertemu dengan Pak Lora katanya Nah persis tergantung disini Ucap bapak sambil tangannya menunjukkan sebuah besi Yang menjadi penyangga papan ucapan selamat datang Walaupun saya tidak bisa melihat secara langsung kejadiannya Tapi saya bisa membayangkannya Ingatan saya seperti kembali saat melihat mayat teh ratmi yang tergantung di pohon rambutan Dari kejauhan tampak Pak Lora sedang duduk di warung bubur kacang ijo Kami berdua segera menghampirinya Tidak ada orang lain disana kecuali Pak Lora dan sang pemilik pasar malam Yang sedang tampak berbincang-bincang Ini untuk pertama kalinya saya mengalami hal mengerikan seperti ini lho Pak Ada orang gantung diri di tempat usaha saya Memang gila ini Gila Ucap sang pemilik Pak Lora tidak merespon ucapan sang pemilik Dia hanya menetapnya sambil mengisap rokok kreteknya dalam-dalam Yang kemudian ia hembuskan pelan-pelan Ini juga untuk pertama kalinya di desa kami Pak Maksudnya gantung diri di pasar malam ini Yang kedua Setelah sebelumnya ada yang gantung diri juga Persis di depan gerbang perkebunan kakau itu Tapi untuk kasus gantung diri ini pertama kali Jawab Bapak sambil menunjuk ke arah perkebunan Pak Lora masih diam sambil menatap Bapak Pak Lora sudah menceritakannya kalau kejadian itu Tapi saya tidak mengira kejadian ini akan terjadi berturut-turut Apakah akan ada lagi kelanjutannya? Gini bukan cuma Pak Lora yang diam Tapi Bapak saya mungkin mereka tak tahu harus menjawab apa Sebenarnya abda Pak dengan orang-orang yang mati itu Polisi sedang menyelidikinya Tapi belum ada hasilnya Begini Pak Lora bagaimana dengan tindak lanjut isu api terbang itu? Wah apalagi itu? Tanya pemilik warung Karena kaget mendengar ucapan Bapak Pak Lora tidak menjawab pertanyaan kedua pria di depannya ini Dia masih terlihat asik menikmati rokok kreteknya Begini Pak Kemarin itu ada orang yang melihat bola api terbang di atas kampung Terus menghilang dan masuk ke rumah warga Pantos sama ada orang gantung diri Pak Lora terperenjat dari tempat duduknya Dia segera duduk tegap Seperti tertarik dengan ucapan sang pemilik wahana Begitu juga Bapak yang kaget mendengarnya Maksudnya? Kebetulan saya ini berasal dari Jawa Pak Lora Dulu Bapak saya suka bercerita Kalau di kampung ada benda aneh mirip bola api terbang Dan mengambil rumah warga Sudah dipastikan orang yang tinggal di rumah itu Akan mati gantung diri keesokan harinya Semacam santet gitu ya Pak Lora semakin penasaran Saya tak tahu Tapi itu semacam cerita lama orang-orang dulu Bapak saya yang cerita Mungkinkah ini semua guna-guna? Saya sudah sangat lupa cerita itu Tapi katanya bola api itu semacam tanda Butuhkan penyampai pesan kematian Tapi tidak ada yang tahu sebenarnya apa bola api itu Bapak ada cara untuk mencegahnya ya? Orang yang mati gantung diri gara-gara bola api Menurut Bapak saya dia tidak boleh dimandikan atau dikavani Harus langsung dikubur begitu saja layaknya bangke tikus Karena kalau tidak energi negatifnya akan menular ke orang lain Dan bunuh diri akan terjadi lagi Jawab sang pemilik Bapak dan Pak Lora saling berpandangan Mereka tampak kebingungan Apakah cerita yang diucapkan sang pemilik pasar malam ini hanya mitos belaka? Atau benar-benar sebuah fakta? Tidak ada yang tahu Nah bagaimanakah kisah selanjutnya? Ikuti terus cerita bersambung Misteri kematian Radmi seri selanjutnya Salam Jimatres Salam satu misteri Assalamualaikum Saya Ratna Antika Untuk Jimatres Jangan lupa subscribe Like dan komen di channel youtube Jimat Radio Istana FM Dan pokoknya share di sosmed kalian semuanya ya Salam Jimatres Salam satu misteri Assalamualaikum